Guys, cara belajar investasi untuk pemula itu ada banyak banget. Mulai dari baca buku, dengerin podcast, tonton video online course, atau juga ikut webinar. Nah, teman-teman, kira-kira metode pembelajaran apa yang paling efektif? Yuk, tonton video ini sampai selesai buat tau jawabannya. Teman-teman, sebelum bahas metodenya, aku mau share dulu nih, apa aja sih manfaat kalau kita belajar investasi? Kenapa kita itu perlu dan penting banget untuk belajar berinvestasi? Nah, teman-teman, dari hasil pengamatanku, ternyata ada perbedaan yang sangat jelas antara investor yang benar-benar paham dengan investor yang ikut-ikutan. Yang biasanya karena FOMO, Fear of Missing Out. Pertama nih ya, biasanya kalau orang-orang yang benar ngerti nih, tidak terkena investasi bodong. Investor yang ikut-ikutan biasanya gampang banget tuh. Jadi, korban investasi bodong. Ya, entah dalam bentuk suntik modal atau sunmod, titip uang, MLM robot forex, robot kripto, investasi ilegal, dan lain sebagainya. Nah, contoh nih, berapa jumlah kerugian yang dialami oleh korban investasi bodong? Nah, berdasarkan sumber CNBC Indonesia yang mengutip Ketua Satgas Waspada Investasi atau SBI, yaitu Bapak Tongkam L. Tobing, beliau mengatakan, SBI yang kita tangani dalam 10 tahun terakhir ini terdapat kerugian masyarakat mencapai Rp117 triliun. Dan ini tentu sangat banyak yang ditipu oleh pelaku yang sangat merugikan masyarakat. Aku yakin, kamu nggak mau jadi korban investasi bodong berikutnya. Setuju? Nah, yang kedua, kalau investor yang benar-benar paham produk investasinya, investor tersebut mendapatkan hasil yang lebih optimal. Oke, karena beliau memahami produk. Biasanya, investor tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lebih optimal. Artinya, risikonya digurangi, sekaligus keuntungannya diperbesar. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah, satu, kita bisa menggunakan strategi manajemen risiko. Misalnya, kalau aku beli saham, aku akan pilih saham yang dihargai diskon. Misal, pilih reksadana, aku pilih reksadana yang sharpinya positif. Nah, yang kedua, yang biasanya aku lakukan juga adalah melakukan diversifikasi investasi. Yang terakhir adalah melakukan review investasi secara berkala. Contoh, kalau kita di Finansialku, kita praktekkan dan kita rekomendasikan klien-klien kita untuk review investasinya satu bulan minimal satu kali. Nah, kalau kamu mau belajar investasi saham, kamu boleh langsung saja download e-booknya gratis dan silakan akses online course-nya di aplikasi Finansialku. Untuk e-booknya bisa kamu download di link berikut ini, oke? Yang ketiga, seorang investor yang benar-benar tahu produk, biasanya orang tersebut akan merasa tenang, nyaman. Karena apa? Karena tahu produknya, tahu cara manajemen risikonya, tahu waktunya jual dan waktunya beli, beserta alasannya. Nah, investor yang seperti ini itu akan merasa tenang dalam berinvestasi dan bahkan bisa tidur nyenyak. Investor yang suka ikut-ikutan karena FOMO, itu biasanya apa? Panik, gampang panik guys. Karena apa? Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika harga bergerak berlawanan arah. Dan nggak tahu juga, kenapa kok harganya bergerak perlawanan arah. Kedua, biasanya nih guys ya, punya uang. Tapi bingung, milih investasinya. Mereka nanya gini, investasi apa ya? Yang lagi bagus sekarang ini ya? Investasi apa ya? Yang untungnya paling gede gitu. Bingung gitu, punya uang aja bingung. Nah, yang ketiga, investor yang suka FOMO, biasanya nggak percaya diri dengan investasi yang dimiliki. Nah, biasanya nih, investornya itu punya banyak produk keuangan. Saham A punya dikit, saham B punya dikit, reksadana punya dikit, peer-to-peer lending punya dikit, banyak banget jenisnya, tapi dikit-dikit-dikit semua. Kenapa? Karena dia nggak punya conviction, nggak punya PD-nya terhadap sebuah produk investasi. Dan ujung-ujungnya, uangnya di mana? Tahu? Kembali lagi di rekening atau depositonya. Teman-teman, aku mau kenalkan seorang ahli bernama Edgar Dale. Edgar Dale ini adalah seorang pengajar, beliau berasal dari Amerika. Nah, Edgar Dale ini melakukan sebuah research mengenai metode pembelajaran dan persentase pemahamannya. Hasil research-nya Edgar Dale itu dikenal dengan sebutan Edgar Dale's Cone of Experience. Nah, teman-teman, ini gambarnya. Saya jelasin ya ceritanya. Pengalaman belajar atau learning experience itu dibagi menjadi tiga tahap. Yaitu, pertama, bisa menjelaskan. Yang kedua, bisa mengaplikasikan. Dan yang ketiga, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, ini penjelasannya, teman-teman. Cara pembelajaran investasi untuk pemula pertama kali dimulai dari pembelajaran pasif dengan baca atau mendengar. Nah, di Finansialku, kamu itu bisa baca e-book investasi saham, reksadana, peer-to-peer lending, surat berharga negara, dan bahkan alternatif investasi. Kamu bisa download e-booknya di link di bawah berikut ini. Nah, pada tahap satu ini, kamu yang awalnya tidak tahu, setelah baca e-booknya, setelah mendengarkan podcastnya, maka kamu akan tahu mengenai investasinya. Fit, tapi apakah bisa berinvestasi? Belum tentu, guys. Karena di tahap satu ini, kamu sudah memahami teori investasi, bukan prakteknya. Nah, supaya bisa praktek, maka kamu belajar di tahap kedua. Cara belajar investasi untuk pemula di tahap kedua ini lebih banyak ke praktek. Contoh nih ya, kamu tonton infografis cara beli saham, contoh. Atau tonton video online course tentang gimana sih memilih sahamnya. Atau ikut webinarnya, live webinarnya, datang ke workshopnya, dan lain sebagainya. Nah, di aplikasi Finansialko itu ada 34 video online course mengenai perencanaan keuangan dan investasi. Dan video ini terus akan diperbarui. Video online course itu adalah salah satu menu premium di aplikasi Finansialko. Dan harga berlangganan aplikasi Finansialko itu cuma Rp35.000 per bulan, atau kurang lebih sekitar, ya sekitar 1.167 perak perharinya. Lebih murah daripada ongkos parkir kamu. Nah, selain itu, kamu juga bisa bergabung dalam beberapa event webinar yang diadakan oleh Finansialko. Kami selalu mengadakan webinar investasi, baik yang gratis maupun berbayar. Oke, pada tahap kedua ini, kamu yang awalnya tidak bisa setelah nonton video online course, coba buka akun, praktekin dengan uang kecil, maka sekarang ini kamu sudah bisa berinvestasi. Apakah akan mahir atau jago berinvestasi? Belum tentu guys. Ibarat belajar nyetir mobil, itu setelah kamu bisa menyetir mobil, kamu perlu melatihnya. Betul? Semakin sering latihan nyetir mobil, maka kamu akan semakin jago. Nah, begitu juga dengan investasi. Supaya kamu bisa lebih berinvestasi,